Hai kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media itu yang pertama datangnya dari saudara Ferry dari Jakarta Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya di Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad Buya sekarang ini sedang viral pelawak yang memakai Islam sebagai bahan lawakannya masyarakat pun menilai ini merupakan penistaan agama yang ingin saya tanyakan Buya bagaimanakah hukum melawak itu dan apa hukumnya tertawa karena saya dengar dari ustad-ustad bahwa tertawa itu mematikan hati dan terakhir apakah batasan-batasan kita sebagai muslim dalam bersenang-senang bercanda atau tertawa syukur Buya Bismillah ada tertawa ada bergembira orang bergembira tidak harus tertawa kemudian setelah itu orang tertawa pun tidak harus ngakak ada tertawa yang manis dan itu yang diinginkan oleh baginda Nabi itu pernah tertawa sampai kelihatan kerahamnya artinya tertawa lebar Nabi tapi tidak ngakak tidak ada goh-gohah tidak ada ngakak Nabi merahmakan awas jangan banyak tertawa tertawa disini kalau hati mati itu susah untuk mendengar petua susah mendengarkan ceramah wa yadhabu binuril wajhi akan menghilangkan wibawa kemuliaan hilang bersama orang suka ketawa baik kemudian ini ketawa apa? ini ketawa yang halal ini ketawa yang halal ketawa yang halal itu menjadikan sebab ketawa ngakak yang halal kalau ketawa Nabi dahik dan kebanyakan ketawanya Nabi adalah tabassum iptisamah senyum ada pernah Nabi ketawa dengan kata sampai terlihat kerahamnya kalau sudah kerahamnya kelihatan berarti tertawa lebar tapi tidak sampai ngakak itu adalah orang yang selama ini kita mengaku mencintainya paling tidak kita meniru beliau dalam urusan tertawa ini tertawa yang mematikan hati ini tertawa yang halal kalau haram bagaimana sangat jauh mematikan hati tertawa ini lihat kalau orang membuat tertawa seseorang berarti menjadikan sebab kematian hati mohon maaf biarpun itu di dalam menyampaikan kebaikan tapi kok dibaringin dengan tertawa yang menjadikan orang ngakak kalau tertawa pacar hari ini berapa kali kita tertawa tertawa tidak dilarang tapi ini para ulama jalan-lama goh-goh yang sampai kak-ngakak terpinggal-pinggal cunggir balik kan ada sakit perut kan istilahnya begitu sampai sakit perut kepala tawa sampai sakit perut nah itu yang halal itu menjadikan hati mati bagaimana dengan halal lah haram itu martabatnya macem-macem yang pertama orang membuat tertawanya seseorang dengan dusta kehabisan bekal harus berbohong ini juga sudah diatmenarkan kemudian kemudian setelah dusta-dusta berbohong tersebut kebohongan tingkat kebohongan bermacam kalau bohong atas nama syariat ya sebesar itu dosanya melanggar syariat kemudian menggunjing Allah saya tidak akan bicara tentang pelawa pelawa itu adalah dia adalah orang yang mungkin jarang menghadiri majlis ilmu dan sebagainya itu salah akan tapi kesalahan dia pun perlu kita benahi bukan untuk kita caci dan kita Allah karena kebanyakan dari pelawa pun juga jarang menghadiri majlis mulia sehingga jika terjadi yang demikian ya ya perlu dibenahi dengan cara yang baik tapi yang jadi masalah adalah kadang di tempat yang mulia ini harus kita adil di tempat yang mulia contoh atas nama ustad asnas nama santri dan sebagainya membuat tertawa seseorang yang menggunjing apakah menggunjing orang Madura menggunjing orang Tegal menggunjing orang Batak menggunjing orang Jawa yuk coba apakah itu tidak bikin sakit hati orang misalnya menggunjing suku menisbatkan satu suku dengan sebuah kejelekan akhirnya orang tertawa semuanya bahkan mungkin menggunjing Arab ada sering kisah yang dihadirkan na'udhu billah misalnya ada orang Arab datang ke Indonesia dibuat kisah lucu-lucu padahal siapa orang Arab yang datang ke Indonesia datang dengan dakwah coba dari kalangan santri harus sadar makna ini kalau hanya pengen cari tawa orang jangan sampai dengan menerendahkan Arab ada nabi disitu bagaimana kita bikin main-mainan orang Arab datang ke Indonesia lu bikin cerita begini-begini bikin ketawa kemudian setelah itu menfitnah lagi itu urusan manusia itu sudah bagaimana yang paling gede nanti kalau sudah membuat tertawa orang dengan merendahkan syiar kemuliaan sampai ada merendahkan malaikat kahir malaikat dibikin main-main bikin cerita gini-gitu gak boleh coba baca kitab kitab akhidah tentang merendahkan malaikat merendahkan neraka merendahkan malaikat keluar dari iman malaikat dibikin guyonan malaikat dibikin guyonan innalillah itu sudah masuk mimbar kalau seperti itu saya tidak akan bicara tentang komedi tidak masuk mimbar malaikat dibikin guyonan hanya mengingi jamaah biar tertawa nabi dibikin mainan ulama bikin mainan al-quran bikin mainan kami masih ingat di saat ada seorang pelawa atau menteri ngomong masalah atau pelawa beberapa tahun yang lalu yang bicara tentang membawa al-quran ayat tentang nyebut satu ayat yang ditangkep sebenarnya menangkep itu agar yang pernah melawat dengan cara yang haram itu agar tobat benar itu pendidikan dulu ada membawa nama-nama nabi merendahkan agama wah ini dosanya gak sangat gede kalau dia orang beriman meremehkan agama itu keluar dari iman tidak diperkenankan merendahkan agama secara umum merendahkan Tuhan Tuhan yang dianggap oleh orang lain pun juga tidak boleh kalau kita berdiskusi menjelaskan tentang kebatilan tentang konsep ketuhanan tentang sebuah agama itu adalah diskusi tapi dalam keadaan normal gak boleh kita mencacai Tuhannya itu jangan kau cacai Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebab kalau kita cacai Tuhan selain Allah itu lihat pengikutnya akan mencacai Tuhan Allah karena kebodohan mereka gak boleh kita apalagi ingin membuat pertawa atas nama agama malaikat innalillah malaikat dibikin kuyonan apalagi kemudian nabi dibikin kuyonan syariat al-quran bikin kuyonan ayat al-quran dibikin kuyonan ayat al-quran ada bikin kuyonan subhanallah hadis nabi bikin kuyonan nah kalau sudah mengurus mengarah pada syiar merendahkan syiar maka itu akan bisa menjadi sebab keluar dari iman dosa besar tapi ingat secara umum wahai ahli iman ini kan peringatan peringatan itu pahit akan tapi kami hadir dari sini untuk mengingatkan kepada semua dengan cara yang indah kami tidak mencaci anda wahai pelawak akan tapi ayo anda menjadi yang lebih baik sadar jangan menjadikan hati orang mati mencari rezeki rezeki Allah sangat luas bisa dengan cara yang lain kemudian juga mungkin diantara kita yang terjun di dunia dakwah jangan berbohong apalagi merendahkan suku di dalam ceramah-ceramah kita hanya ingin mengundang tawa seseorang bahkan menggunjing tahu tidak ustaz yang misalnya nyebut ustaznya misalnya ustaz yang dengan ciri khas lalu aku tawa semuanya itu kan sama menggunjing dia dimimbar bisa berjalan itu berlaku na'udzubillah takutlah kepada Allah menggunjing merendahkan menfitnah itu terjadi biasanya karena kita mengundang tawa dan kebenaran tidak akan bisa disampaikan dengan cara orang mati hati kalau kebenaran disampaikan dengan ngakak dengan tawa terbahabah tidak akan sampai seperti sabdakan Imam Ali kalau ada seorang memberi ilmu itu membuat ngakak atau dia ngakak berarti telah menjadikan kebenaran itu dimuntahkan oleh orang yang mendengarnya subhanallah mengerikan jadi tidak bisa nah tujuan ini bukan mohon maaf jangan dibawa ke siapa-siapa jangan dibawa kalau saya menghantam pelawak saya menghantam mungkin yang suka cerita tidak kami ingin baik bersama-sama saya punya banyak kecelekan yang anda tidak tahu dan saya sangat bersyukur kalau anda mengingatkan saya ini kita bicara secara umum namanya Uslubul Hakim yang ditanya tentang urusan pelawak tapi kejahatan tidak terjadi kepada kaum pelawak saja masih banyak yang lainnya bahkan lebih gede lagi ayo kita sadar semuanya sampaikan kebenaran dengan penuh ketawa Tuhan jadikan majlis kita adalah majlis yang khusyuk majlis rindu kepada Allah majlis takut kepada Allah bukan majlis ngakak bukan majlis terbahak-bahak tertawa boleh tapi tidak sampai terbah-bahak jadi yang mematikan hati tadi itu adalah matikan hati belum sampai melakukan keharuman kalau mati hati mati hati susah mendengar ceramah tapi kalau sudah masuk tertawa yang menjadikan orang menggunjing menfitnah merendahkan syariat ini gede lagi samping hatinya mati dosa semuanya itu dan dosanya dosa gede seorang gunjing gunjing orang sekampung coba kalau saya merendahkan satu suku suku Jawa atau suku Batak atau suku suku pendura berarti saya harus minta maaf sekampung seorang pendura semuanya misalnya kita harus banyak tobat ternyata semua yang berbicara harus banyak tobat dan anda semuanya ayo kalau anda ingin menjadikan orang senang beri kabar gembira ibu kalau saya tawari ingin senang hati ibu di rumah banyak kebutuhan susah ibu senang saya kasih duit satu juta atau saya kasih cerita yang lucu satu jadi memberikan kesenangan tidak harus kita bertak membuat tertawa orang ngakak-ngakak lalu kita bisa memberikan kabar gembira kalimat yang indah dan sebagainya tidak harus kita membuat cerita-cerita palsu atau sampai kepada sesuatu yang menjadikan iman kita runtuh semoga Allah mengampuni kita semuanya dan pelawak-pelawak yang lainnya semoga Allah berikan kesadaran apakah pelawak yang sesungguhnya atau pelawak yang yang mar nyamar pelawak nyamar jadi ustad atau sebagainya semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya dan mohon ini tidak dibawa ke siapa-siapa kami tidak mengerti kami hanya mengatakan peringatan dari imam ali sebab ada nanti yang menjelaskan ada orang menghantarkan agama dengan tertawa sampai awal sampai akhir dan ketahui lah maka kebenaran akan ditolak oleh hatinya kenapa saya ngomong begini pernah suatu ketika ada satu kampung minta saya ceramah cuma dia punya permintaan apa permintaannya buya kalau ngomong kalau ceramah tolonglah ngatur saya alhamdulillah saya diatur benar asalkan ngaturnya benar buya kalau ceramah karena orang awam orang ini buya lah ngarah ke hal-hal yang masuknya ke arah urusan sek urusan ubat saya ingin ketawa deh kalau buya ceramahnya akan kenceng-kenceng waduh saya bisanya begini jangan dirubah saya kalau mau ya mau kalau tidak jangan dirubah saya tapi menyesuaikanlah buya baik sekarang coba saja orang itu senengnya itu bukan kepada sesuatu yang bikin ketawa saja sesuatu yang bagi dia menyenangkan membangun akhlaknya dan sebagainya apakah semua yang menakutkan itu adalah orang tidak senang film horor itu juga banyak yang suka film horor itu suka atau tidak banyak suka horor menakutkan nonton lagi kenapa ceramah kalau pada takut untuk tegas serius dan sebagainya film horor itu tidak ada ketawanya awal akhir itu kebetulan megang bantal itu kebenaran sampaikan dengan akhlak yang menjadikan orang senang adalah akhlak yang mulia semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia itulah bungkusan kebenaran yang disampaikan Nabi jadi Nabi menghantarkan kebenaran bukan dengan tertawa bukan membuat orang tertawa tapi ingat kebenaran ala hak yang disampaikan Nabi adalah dengan akhlak al-hak bil-akhlak akhlak membungkus kebenaran sehingga bisa diterima oleh semua orang bukan dengan ngakak-ngakak Allahuaklam bisawab terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!